Selamat siang, salam sastra untuk kita semua. Kita lanjutkan untuk kuliah asas teknik kimia 2 untuk pertemuan yang ke-13. Pada pertemuan ini saya akan menyampaikan tentang scaling centrifugal pump dan juga scaling untuk aliran fluida melalui pack bed. Ini yang akan kita bicarakan pada hari ini. Baik, untuk topik ini saya mengambil dari buku Jonathan Worstel yang scaling chemical process. Ini nanti bisa dibaca di chapter yang scaling untuk pompa. Nah, scaling centrifugal ini kita lihat pompa centrifugal adalah pompa yang biasa dipakai. di industri-industri kimia itu biasa menggunakan pompa centrifugal termasuk pompa-pompa yang ada di rumah kita. Oke, bagaimana sekarang sebagai seorang teknik kimia, bagaimana kita bisa men-scale up pompa centrifugal dari skala pilot ke skala yang lebih besar atau skala komersial ya. Misalnya dari skala lab atau skala yang pilot ke skala yang lebih besar ya, komersial. Nah, nanti bagaimana kita prosedurnya untuk men-scale up itu. Tentunya untuk bisa men-scale up suatu peralatan, maka kita harus menggunakan parameter-parameter bilangan tak berdimensi. Jadi, kita tidak boleh menggunakan parameter-parameter yang berdimensi. Jadi, untuk scale up, maka kita harus menggunakan parameter-parameter bilangan tak berdimensi. Nah, usahakan kalau bisa yang bilangan tak berdimensi yang sudah bersifat umum ya. Jika tidak, yang penting adalah kelompok bilangan tak berdimensi ya, yang sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, tentunya pada saat scale up itu juga harus memenuhi aturan-aturan ya, nanti ada harus memenuhi similarity ya, similarity geometris ya. Tentunya harus yang bersifat true model ya, idealnya harus bersifat true model atau paling tidak distorted ya. Jadi, kita tidak boleh bukan distorted ya, jadi harus paling tidak true model ya, similar harus similar secara geometris antara pompa yang di skala payload dengan skala komersial itu harus similar ya, similar secara geometris. Kemudian ada satu lagi persyaratan yaitu similar secara mekanik ya. Nah, tentunya di sini similar secara mekanik ya, meliputi viskositas ya, tentang aliran fluidanya. Jadi, nanti jenisnya adalah yang kinetik ya, atau kinematik. Nah, sebelum kita scale up, maka kita harus susun dulu bilangan tak berdimensi dari pompa sentrifugal ya. Kita identifikasi dulu ya, variable-variable yang terlibat. Yang terlibat, kemudian kita kelompokkan ya, target quantity ya, atau dependennya. Di sini adalah kita gunakan power input ya, dari motor ya. Power input yang diberikan kepada motor, W. Jadi, dimensinya adalah ini, ML2 T pangkat min 3. Kemudian parameter yang berkaitan dengan geometri ya, ini diameter pompa, itu adalah L ya. Bukan D, tapi di sini menggunakan istilah variabelnya L ya. Kemudian, material parameter, parameter yang terkait dengan material yaitu viskositas fluidanya, Kemudian, densitas dari fluidanya. Kemudian, parameter yang berkaitan dengan proses ya, yaitu revolution per unit time atau putaran, N. Kemudian, ini putaran ya, persatuan waktu. Kemudian, volumetric flow rate, Q, ya, L pangkat 3 dibagi dengan T. Kemudian, beda tekanan ya, pressure drop, ya, delta P. Oke, jadi kalau kita kumpulkan dalam satu fungsi seperti ini ya, di mana yang nanti yang menjadi dependennya adalah W ya, W power input. Oke, sementara yang lain nanti bisa menjadi independennya. Delta P itu bisa menjadi dependen juga ya, delta P bisa menjadi dependen. Baik, kita susun, kita coba gunakan metode P matrik yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya. Maka kita bagi, kalau kita susun matriknya ya, sesuai ini, di mana yang menjadi dependen itu nanti diletakkan di sebelah paling kanan ya, berada di residual yang paling kanan ya, delta P W. Jadi, yang W atau yang menjadi target, quantity atau dependennya itu nanti yang ditaruh di residual matrik ya. Nah, karena ini matriknya adalah 3 ya, MLT 3x3 maka nanti beberapa parameter proses itu menjadi residual matrik ya. Namun, enggak ada masalah nanti kan dari bilangan tak berdimensi yang didapat nanti bisa kita gabung-gabungkan ya, nanti menjadi kelompok bilangan tak berdimensi yang baru. Nah, untuk tahap pertama setelah kita susun seperti ini, jadi kita cari komposisi apakah Rho dulu, L dulu atau Ki. Yang penting di sini kita dapatkan, usahakan yang lain itu 0 dan di sini berisi angka 1. Tapi, yang penting yang lainnya harus berisi 0. Nah, dalam hal ini terpaksa ya, ini boleh juga ditukar ya, N-nya di sini, Ki-nya yang di sini juga boleh, silahkan saja nanti. Nanti hasilnya sama saja. Sebisa mungkin tidak banyak treatment. Nah, sekarang permasalahannya adalah ini masih min 3, ini masih 3, dan di sini masih min 1. Jadi, kita secara bertahap, kita bereskan. Pertama, kita bereskan ya, untuk karena ini ada 2, maka salah satu dulu ya, nanti baru di tahap berikutnya. Nah, untuk yang pertama, baris yang pertama, untuk M ini sudah sesuai, jadi maka di sini tidak ada perubahan ya, maka Z1 sama dengan M ya. Kemudian yang di sini, Z2 sama dengan 3M ditambah L. Jadi, gunanya adalah untuk mengenulkan ini. Mengenulkan ini, caranya adalah 3 kali M ditambah dengan L ya. Maka di sini menjadi 0. Maka, yang lainnya juga dibuat seperti itu. Ya, di sini juga dibuat seperti itu, ini juga dibuat seperti itu, dan seterusnya. Menggunakan persamaan ini, 3 kali M ditambah L, 3 kali M ditambah L, dan seterusnya. Kemudian, ya 3, karena ini min 1, ya cukup dikalikan dengan min 1. Maka, semua dikalikan dengan min 1. Ini tahapan yang pertama. Sekarang masih ada yang kuning lagi ya, yang di sini ya. Maka, di sini kita nolkan ya. Bisa mengambil dari Z1 atau Z3 tadi. Cuma ini, kalau dari Z3 mungkin lebih mudah ya. Nah, sekarang, tahap yang kedua adalah, kita bikin lagi treatment yang berikutnya adalah Z aksen 1 ya. Jadi, caranya adalah mengenulkan yang ini tadi, dengan cara 3 kali Z3 dikurangi Z1 ya. 3 kali ini dikurangi ini, jadi 0. Namun, demikian nanti, L yang di bagian diagonalnya nanti menjadi min 1. Tidak masalah, nanti baru berikutnya kita bereskan yang min 1. Ini kita, yang lain juga silahkan di treatment yang sama. 3 kali Z3 dikurangi Z1 ya. Dapatkan ini. Kemudian, kalau ini sudah, jadi Z1 aksen dan Z3 aksen sama dengan yang sebelumnya. Karena di situ tidak ada perubahan. Nah, baru yang ini dikalikan dengan, kita ubah treatment yang Z2 yang berikutnya adalah kita kalikan minus 1. Sehingga ini menjadi matrik 1 atau unity matrik. Diagonalnya adalah angka 1. Sehingga nanti yang di residual matrik, ini sudah fix ya. Karena di sini sudah merupakan matrik satuan. Matrik 1, unity matrik. Jadi, kira-kira itu ya, tahapannya. Jadi, cukup mudah menggunakan metode ini. Baru nanti kalau sudah seperti ini, tinggal memanen saja untuk bilangan tak berdimensinya ya. Nah, di sini Anda lihat bahwa kita panen ya. Di sini berarti kalau ada residualnya ada 4 kolom. Berarti nanti pertama kita ambil 4 bilangan, kelompok bilangan tak berdimensi ya. P1 kita ambil ya. P1 di sini. Nah, di sini kita lihat ada 0, min 3, 1. 0, min 3, 1 ini nanti related dengan ini. Rho, L, dan G. Berarti kita keluarkan ya, P1 sama dengan N. Ini sebagai nominator. Denominatornya adalah Rho, L, G. Tapi menggunakan matrik dari N ya. Maka, di sini Rho pangkat 0, L pangkat min 3, dan G pangkat 1. Nah, Rho pangkat 0 kan sama dengan 1 ya. Maka, kita sesuaikan. L pangkat min 3 juga bisa dipindah di atas menjadi L pangkat 3 ya. Maka, P1 sama dengan NL pangkat 3 dibagi dengan G ya. Nah, ini adalah kelompok bilangan tak berdimensi yang pertama. Sekarang, untuk yang kedua adalah Mu. P2 kita ambil, Mu, Rho-nya pangkat 1, L-nya pangkat min 1, G-nya pangkat 1. Nah, L-nya kita naikkan. Sehingga P2 sama dengan Mu kali L dibagi dengan Rho kali G. Kemudian yang ketiga, Delta P ya. Kelompok bilangan tak berdimensi yang ketiga adalah Delta P. Delta P dibagi dengan Rho pangkat 1, L pangkat min 4, dan G pangkat 2 ya. Maka, L-nya kita pindah ke atas menjadi Delta P L pangkat 4 dibagi Rho kali G kuadrat. Sedangkan yang terakhir adalah P4, P4 ini adalah W atau yang merupakan dependennya tadi ya. W dibagi dengan Rho pangkat 1, L pangkat min 4, dan G pangkat 3 ya. Seperti ini. WL, jadi P4 sama dengan WL pangkat 4 dibagi Rho, G pangkat 3. Nah, sekarang tinggal kita dari 4 kelompok bilangan tak berdimensi ini, maka kita bisa ubah suai, ya supaya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, jadi kalau di bukunya Jonathan Worstel tidak menggunakan metode ini ya, menggunakan metode yang lain. Nah, tapi hasilnya nanti seharusnya sama ya. Kita lihat di sini, P1, kalau kita ambil P besar 1 ya, P besar 1 itu sama dengan P1 dikalikan P2 dibagi P3. Ketemunya adalah N mu per delta P ini sama dengan yang ada di bukunya Jonathan Worstel. Padahal ini kita melalui cara yang lain ya. Tinggal bagaimana kita mengkombinasikan ini ya. Kita mengkombinasikan dari masing-masing kelompok bilangan tak berdimensi tersebut ya. Jadi P1, P1, P1 besar ya, sama dengan P1 kali P2 dibagi P3. Oke. Nah, sekarang P2. Kalau yang dibagi itu berarti di sini ya, kita tinggal diambil aja P3 tapi dibalik ya. Nanti tinggal dikalikan. Sedangkan yang kedua adalah P4 dikwadratkan dibagi P3, dibagi lagi P2 pangkat 4. Nanti disusun seperti ini, maka kita dapatkan W kwadrat Rho pangkat 3, MIU pangkat 4 kali delta P. Ini juga sama dengan di buku Jonathan Worstel, walaupun caranya lain ya. Dan seterusnya ya, silakan diteruskan ya, untuk persamaan-persamaan yang lain, sehingga nanti didapatkan ini ya, persamaan yang ini tentang hubungan delta P dan WQI dengan NL, dan seterusnya ini ya. Jadi yang kedua ini, dua ini tidak saya, di sini ya, Anda jangan mengacu ini, ini karena kelompok P-nya ini adalah kelompok dari bukunya Jonathan Worstel ya. Jadi, yang penting bagaimana dari P1, P2, P3, P4 ini bisa mendapatkan ini. Bagaimana dari P ini, 4P ini, nanti bisa mendapatkan ini. Nanti silakan di sini dilanjutkan untuk yang P3 dan P4, supaya hasilnya adalah ini. Silakan nanti dilanjutkan. Nah, sekarang kalau kita sudah dapatkan kelompok bilangan tak berdimensinya, dan sudah dikombinasikan, sehingga itu menjadi lazim, ya, menjadi lazim, dan bisa dipakai, maka kita gunakan untuk scale up atau scale down. Jadi, kita masih ingat lagi bahwa, yang skala lebih kecil itu namanya model, dan skala yang lebih besar itu namanya prototipe. Nah, di sini harus ada persyaratan tadi, harus true model atau paling tidak adequate model, tidak boleh distorted model. Kalau sudah distorted model, berarti bendanya sudah lain. Maka harus memenuhi geometrical similarity, maka itu harus true model, dan mechanical similarity. Yang mechanical ini jenisnya adalah kinematic similarity. maka kriterianya adalah, P model, dengan geometriknya adalah mechanical, harus similar, kemudian sama dengan P prototipe, geometrinya adalah, similarity-nya adalah mechanical. Maka tinggal kita bandingkan saja seperti ini, seharusnya kalau itu similar, bendanya similar, maka P1 model sama dengan P1 prototipe. Di sini. P1 model sama dengan P1 prototipe. Baik, kemudian kita masukkan nilai dari masing-masing ya, P1 model kita masukkan, N, jadi tadi kan kita punya ini ya, N mu per delta P ya, nah ini dari P1 ya. Sekarang kalau P1 model dengan P1 prototipe ya, berarti N model dikalikan mu model dibagi delta P model, sama dengan N prototipe kali mu prototipe dibagi delta P prototipe. Nah, sekarang dari situ bisa dilihat ya, fluida itu walaupun skalanya, skala, mungkin skala lab, atau skala pilot plan, atau skala yang lebih besar, yaitu skala komersial, industri, atau di sini prototipe ya, kita lihat bahwa, viskositasnya yang dipakai ya sama, fluidanya adalah densitas, viskositas itu tidak berubah. Maka di sini mu model dengan mu P prototipe itu sama, sehingga nanti di sini bisa dihilangkan ya, ini bisa hilang ya, karena sama-sama dibagi dengan mu misalnya begitu. Nah, kalau sudah, kalau dia itu sudah sama, maka Nm dibagi delta Pn ya, tinggal perbandingan antara Nm dibagi dengan delta Pn, sama dengan NP dibagi delta PP. Nah, nah sekarang, bagaimana kita keluarkan ya, delta P-nya sekarang, delta P prototipe, ya, nanti berarti itu yang diambil ya. Sekarang kalau kita keluarkan NP-nya dulu ya, NP itu adalah, tadi, putaran ya, atau revolution ya, putaran. Nah, N pada prototipe sama dengan, dari persamaan ini bisa diturunkan, sama dengan delta P prototipe dibagi delta P model, dikalikan dengan N model. Inilah namanya persamaan untuk scale up-nya seperti itu. ya, jadi, kalau kita scale up, maka kita harus turunkan bilangan, kelompok bilangan tak berdimensinya dulu ya, baru kemudian dari fluida-fluida yang, sifat-sifat fluida yang sama, maka itu bisa di-ignore ya, baru kemudian disusun, bagaimana ini, faktor-faktor pengalinya, dari model ke prototipe. kemudian untuk yang berikutnya ya, tadi putaran, sekarang, dari sisi, W ya, W itu adalah, W itu adalah, energy ya, atau power ya, power, power input dari pompa ya, power input dari pompa. Nah, kita gunakan P, P43 ya, P43, yang ada W-nya. Nah, yang ini, ini kita gunakan, untuk scale up, ya, untuk scale up untuk W-nya ya, faktor W-nya. Maka disini kita dapatkan, Rho-nya adalah sama, viskositas sama, Rho sama, antara model dan prototipe ya, maka tinggal hubungan antara W delta P, W delta P, cuma disini adalah, kwadrat ya hubungannya, sehingga hati-hati, ini kwadrat. Nah, kalau kita keluarkan WP, jadi tenaga, atau, energi pada, prototipe itu sama dengan, delta P prototipe, dibagi delta P model, pangkat setengah, kalikan, WM ya, seperti itu. Oke, sudah, kita sudah bisa, mengap, men-scale up W-nya ya, tadi, kita sudah men-scale up N-nya, atau putarannya, sekarang tinggal, kita scale up, ukurannya, ya, ukuran chamber-nya, disini adalah karakteristik panjang, atau chamber-nya. Maka, kita ambilkan dari, P1, P2, pangkat 3, jadi, kita ambilkan yang ini, P1, P2, pangkat 3, ini kita ambilkan itu. Maka, kita bandingkan, antara, model, dan, prototipe ya, disini ya, NM, delta P, LM, pangkat 3, sama dengan ini ya. Nah, sekarang, kita keluarkan LP-nya ya, karena tadi kita ingin, tentang karakteristik panjangnya, atau, panjang chamber-nya, ya, maka disini LP, sama dengan, nah, pangkat, ini akar pangkat 3, NM, kali delta P, model ya, W prototipe, dibagi dengan NP, delta PP, kali W, model, pangkat seperti 3, sama dengan, dikalikan dengan LM, ya, maka kita sudah bisa, men-skill up, dari sisi ukuran, panjang, ya, dari chamber-nya, ya, gitu, oke, kemudian yang terakhir, kita juga bisa, men-skill up, key-nya ya, yang berkaitan dengan, key, key itu adalah, volumetric flow rate, atau debit-nya, nah, itu bisa kita, eh, skill up, menggunakan persamaan yang, eh, persamaan kombinasi yang terakhir, ya, key sama, key dibagi N, L, pangkat, pangkat 3, ya, disini, key, dibagi N, L pangkat 3, ya, maka, seperti ini, maka kita keluarkan, key P-nya, key P sama dengan, NP, LP pangkat 3, dibagi N, M, LM pangkat 3, kalikan key M, kalau kita sudah punya hubungan-hubungan, seperti ini, maka nanti gampang, bagaimana Anda, kalau menghitung, ya, Anda harus bikin seperti ini, antara, membandingkan antara modal, dan prototipe, mana yang sama itu bisa di ekspor, eh, parameternya bisa di ignore, kemudian yang lainnya tinggal diusun seperti ini, berarti, key P-nya berapa kalinya key M, ya, sekian kalinya ini, faktor pengalinya adalah, NP, LP pangkat 3, dibagi N, M, L, M, pangkat 3, jadi seperti itu, maka kita sudah bisa, secara lengkap, men-scale up, ya, centrifugal pump, dari berbagai, parameter, ya, baik dari parameter putaran, kemudian dari parameter, debit, kemudian dari parameter, energi, energi yang di, berikan kepada, pompa tersebut, saya kira itu lebih mudah, ya, itu untuk centrifugal pump, ya, berikutnya saya sampaikan, yang, eh, aliran fluida melalui, pack bed, ya, melalui pack bed, pack bed ini sering kita pakai, ya, apakah itu pack bed reaktor, maupun, pack bed absorber, ya, ini, kalau, pack bed reaktor, berarti melibatkan, reaksi kimia, kalau pack bednya absorber, belum tentu terjadi, reaksi kimia, di sini ada peneruan rumus, ya, yang cukup, panjang, nanti, mungkin saya skip-skip saja, ya, pada akhirnya nanti, untuk scale up, ya, ternyata tidak bisa menggunakan, suatu persamaan tertentu, misalnya, pressure drop-nya, ya, karena di situ, bukan bilangan, atau dimensi, ya, nah, faktor, yang menjadi masalah, ya, atau faktor yang menentukan, di dalam, aliran melalui pack bed, adalah masalah, pressure difference, ya, atau delta P, yaitu pressure difference, atau delta P, sepanjang, panjangnya bed, ya, nah, jadi, kalau seperti ini, ya, sepanjang ini, antara di sini, dengan di sini, delta P-nya berapa, gitu kan, antara bagian inlet, dan outlet, berapa delta P itulah, yang menjadi parameter utamanya, nah, jadi, memang di sini, problemnya, di dalam, scaling up, di dalam, di aspek tekniknya, nah, permasalahannya adalah, bagaimana kita bisa mengestimasi, atau memperkirakan, delta P dari prototipenya, berdasarkan pada, delta P modelnya, jadi, kalau di model, sudah ketemu, ya, delta P-nya berapa, lah, kalau nanti skalanya lebih besar, apakah delta P-nya sama, nah, kita bisa menghitung, bagaimana, menghitung, delta P prototipenya, dari, delta P modelnya, maka faktor pengalinya itu, ya, kita turunkan dari, bilangan tak berdimensi itu, ya, maka sebenarnya, delta P ini sudah disusun nih, sejak tahun 1952, ada yang namanya, Ergun ya, Sabri Ergun, ini sudah menghitung, scaling, dari pack column ya, seperti itu, nah, nanti ada kriteria, aliran, laminar, dan aliran, turbulent, ya, kemudian ada daerah-daerah, maka bisa dibuat fungsi, ya, antara, pressure drop, ya, versus, Reynolds number, ya, kalau kecepatan, kalau kecepatan fluidanya rendah, maka Reynolds number-nya rendah, bagaimana pressure drop-nya, ya, gitu, tinggi ternyata itu, tinggi ternyata itu, tapi semakin, Reynolds-nya tinggi, ternyata, preceptor-nya makin menurun, misalnya, ya, jadi, itu adalah persamaan Ergun, ya, kalau, kita lihat di sini, aliran fluida melalui pipa, itu, kalau, berdasarkan pada Reynolds number, itu namanya persamaan, Hagen-Poiesville equation, ya, di sini, jadi, variable yang terlibat adalah, viskositas, kemudian, interstasial fluid velocity, ya, kemudian, ukuran, ya, ukuran dari pipa, panjang, dimensi, bisa, R, ya, R adalah radius dari pipa, nah, dan seterusnya, ya, di sini, nanti silahkan diikuti, seperti ini, kalau pack bed, nanti ada namanya, fraksi ruang kosongnya, bagaimana nanti menentukan, ruang kosongnya, nah, sehingga nanti dijabatkan, ternyata kalau, bahan isianya itu bulat, sama, persegi panjang, atau, kubik, ya, oh, ternyata beda nanti, nanti ada faktor pengalinya yang, faktor pengali bentuk, yang berbeda, atau, maka nanti kita remuskan, nah, delta P, nah, finally, dari sini akan didapatkan, persamaan Ergun, ya, yang berkaitan dengan aliran fluida dalam pipa, nah, apakah kita bisa menggunakan persamaan Ergun ini, untuk melakukan, scale up, nah, ternyata tidak, karena di sini, persamaan Ergun ini, tidak berdasarkan pada, dimensional analysis, ya, similitude, atau, teori model, jadi, kita tidak bisa menggunakan persamaan ini, untuk, men scale up, pack, column, ya, oke, kemudian, ini juga tergantung pada, diameter katalisnya, ya, katalisnya, di pack bed, bukan, atau, di sini hanya tergantung pada, diameter katalisnya, tapi, kok tidak melibatkan, diameter kolomnya, padahal itu kan berpengaruh, nah, ini juga, masalah, walaupun nanti sudah ada, superficial velocity, nah, kemudian, asumsi, torto city-nya adalah, 25 per, 12, kemudian, 3F per 2, sama dengan, 3,5, dan di sini ada, 2 konstanta, angka 150, dan 1,75, nah, ini tergantung pada, material, partikel, yang digunakan, ya, maka kita, simulanya adalah, kita tidak bisa menggunakan, persamaan ini, ya, nah, terus, maka harus kita susun, aliran fluidar di dalam pack bed itu, berarti parameternya apa saja, misalnya ya, variabelnya adalah, fluid velocity, ya, atau, nu, ya, atau V, fluid velocity, kemudian, diameter kolom, ya, kemudian, karakteristik length of material, jadi, karakteristik panjang, ya, bukan panjangnya, ya, tapi, karakteristik panjang dari material, ya, nah, di sini adalah, L-char, tergantung, yang, di mana L-char ini adalah, tergantung pada, ukuran dan bentuk, material, partikelnya, gitu, kemudian, pressure different, ya, pressure different per physical height of material kolom, jadi, delta P per panjang, ya, delta P per panjang dari, kolom, ya, delta P per Z, fluid density, ya, viskositas, ya, nah, ini kalau kita susun, jadi, saya tidak akan mengulangi lagi, ya, caranya, penurunannya secara, eh, tidak, saya tidak akan, apa namanya, seperti ini, ya, tahapan-tahapannya tidak sampai detail, ya, nanti silahkan dicoba di rumah, saya akan, eh, langsung pada, bagaimana kita bisa men-scale up, men-scale up, nah, nanti silahkan diturunkan, bagaimana cara membentuk persamaan tak berdimensinya, dari parameter ini, nah, kalau sudah dapat, nanti, kita akan dapatkan, tiga kelompok bilangan tak berdimensi, ya, P1, P2, P3, ya, sekali lagi, ya, cara menurunkan ini, silahkan dicoba sendiri, bisa menggunakan metode, P matrik, atau bisa menggunakan metode yang lain, ya, kalau hasilnya beda, maka itu, tinggal digabung-gabungkan aja, antara P, bagi, kali, pangkat, ya, itu yang diperbolehkan, sehingga nanti didapatkan, kelompok bilangan tak berdimensi yang sama, ya, di sini ada tiga P, P1, P2, dan P3, P1 adalah delta P per Z, parameter data P per Z, dikalikan dengan Mu, dibagi V pangkat 3, Rho pangkat 3, P2 adalah, Renault, ya, D, V, Rho per Mu, itu adalah Renault number, sedangkan yang tiga adalah, karakteristik panjang, kali V, dibagi dengan, kali V, Rho, dibagi dengan Mu, ya, jadi seperti itu, nah, sekarang kalau sudah kita dapatkan ini, ya, nah, ternyata di sini kita, kita bisa mengubah suai juga, tiga ini kalau dibagi dengan dua, sama dengan, nah, seperti ini, menjadi L car per D, nah, sekarang kita sudah punya tiga, kelompok bilangnya tak BDNC ya, P1, P2, dan P3 dibagi P2 ini ya, jadi kita ambil yang, P1, P2, dan P3 jika dibagi P2, sedangkan P3 sendiri tidak diambil di sini ya, nah, sebenarnya, P1 itu adalah delta P per Z, itu adalah dependent, maka itu coba dikeluarkan sebagai dependent, P1 sama dengan fungsi dari, P2, P3 dibagi P2, ini ya, baik, maka tinggal di-susen aja, scale up dari skala model ke skala prototipe, lihat, kalau sistemnya tidak berubah, alias itu secara geometris similar, dan secara mekanis similar, maka beberapa parameter, ya, row, viscosity, ya, row, viscosity, itu adalah sama, maka itu antara model dan prototipe itu bisa di, bisa di-HP kan, atau bisa dikeluarkan ya, dari model itu, sehingga, P1 ya, P1 tadi adalah, delta P per Z, mu, V pangkat 3, roh pangkat 2, ya, kita, kita kebandingan, ya, disini, antara model dan prototipe, disini, viskositas sama density kan sama ya, karena fluidanya sama, sehingga tinggal, delta P per Z, ya, dibagi dengan, V pangkat 3 dari, model, model, nah, ya, ini, V p, jadi, kita keluarkan V p-nya, V p itu adalah, kita keluarkan V p-nya, salah satu parameter, ini kita hubungkan, V p sama dengan, delta P per Z, dari model, dibagi delta P per Z, prototipe, seperti 3 kali, V m, kemudian, yang kedua adalah, kita bisa, scale up untuk, DP-nya, DP, DP dibandingkan dengan, DM, D, DP dibandingkan dengan DM, DP itu adalah, kolom diameter, ya, kolom diameter, jadi, DP untuk, prototipe sama dengan, VM dibagi VP, dikalikan DM, ini cukup simpel, ya, dibandingkan yang ini, tadi ya, karena kalau yang ini kan, V-nya pangkat 3, tadi ya, sudah, DP sudah kita, scale up sekarang, dari P3 per 2, kita men scale up, L, karakteristik panjangnya, ya, prototipe sama dengan, DP per DM, dikalikan L, carnya, ya, jadi, kita kira-kira itu, untuk, men scale up, antara, prototipe dan, model, ya, kemudian, kalau sudah L char-nya, masih ada, satu lagi adalah, VP, ya, VP, jadi VP, 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 sama dengan, ya, ini, sama dengan, pi per 4, DP kuatrat, L, ini volume packing-nya, bisa kita hitung, nah, disini, itulah, bagaimana, cara kita, men scale up, prosedurnya adalah, kubah lam, jadi, kelompok bilang, tapi dimensi, kemudian, dari situ, di, kelompok-kelompokkan, ya, sesuai dengan, kelompoknya, yang, yang related, kemudian, baru dilakukan, scale up, antara model, dan prototipe, demikian, untuk pertemuan, yang ke, 13 ini, semoga, bermanfaat, jika ada pertanyaan, silahkan, post, chatting, atau, ditanyakan, di bagian post, ya, terima kasih. si?